Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan nota penjelasan Wali Kota dan penyerahan materinya. Interupsi, pimpinan. Pimpinan, ternyata dokumen RKPD perubahan dicari enggak ada. Saya mohon kejelasan. Sebetulnya ada atau tidak sih? Dokumen tersebut. Jadi ini sebagai dasar pimpinan, ini amanat daripada undang-undang. Kalau memang belum ada, katakan belum ada. Jangan tadi disampaikan di meja pimpinan, saya minta dikopi, sekarang dicari enggak ada. Gitu pimpinan. Jadi monggolah, apakah habis ini kita batalkan semua untuk rapat kerjanya, supaya cepatkan kita mendak cepat semuanya, bisa selesai tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi sebagai landasan dan pedoman untuk pembahasan APBD perubahan saja, satu dokumen yang sampai saat ini tadi disampaikan oleh pimpinan, mohon maaf. Sudah ada di meja ketua, ternyata tidak ada. Monggolah, kami persilahkan, maturun. Baik, terima kasih Pak Onda. Prinsipnya kami sampaikan bahwa fisik dari RKPD perubahan 2024 sudah siap dan sedang difotokopi. Sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman semuanya bahwa setelah ini akan ada rapat kerja bersama dengan OPT-OPT terkait, berkas kita pastikan sudah siap di meja Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Itu yang ada, itu yang tadi sebelum diperbaiki oleh Provinsi. Betul kan? Iya. Nanti akan ada tambahan-tambahan dari apa yang mungkin. Sekarang gini aja pimpinan, logikanya sebelum turun dari Provinsi bisa masuk ke DPRD. Oke, berarti kan Pak Wali belum tanda tangan yang ada di DPRD. Logika saya berpikir. Karena dari eksekutif kan mestinya masuk ke Provinsi. Evaluasi Provinsi baru turun, baru Pak Wali tanda tangan. Berarti kalau tadi yang ada pimpinan sampaikan, berarti tanpa ada tanda tangan Pak Wali. Itu logika saya berpikir aja. Kronologisnya Pak Wali bisa kami jelaskan, tanggal 5 Juli pemerintah kota sudah memberikan kepada DPRD surat beserta dengan lampiran prognosis dan juga RKPD-nya. Tetapi kemudian pasca itu masuk ke meja pimpinan, kemudian ada revisi yang kemudian disampaikan di Provinsi tersebut. Sehingga sebenarnya secara legal formal, tanda tangan segala macamnya sudah clear. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Unda bahwa memperjelas atau menanyakan bahwa sudah ada atau belum, kami pastikan bahwa itu sudah ada dan sedang dalam proses untuk difotocopy. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, ini tadi staf saya tanya, saya mau lihat seperti apa dicari di tempatnya Pak Ketua. Mestinya akan ada di tempat Pak Ketua. Ternyata tidak ada, enggak tahu. Atau sudah dibawa keluar di botokopi saya enggak tahu. Kan seperti itu. Tadi disampaikan oleh pimpinan kan katanya bersamaan dengan prognosis tanggal 5 Juli. Kan berarti sudah ada di mejanya Pak Ketua. Bukan masalah apa-apa pimpinan, karena itu sebagai dasar untuk pembahasan kita. Humpa BPAS 2024. Tadi saya sampaikan di depan. Kalau belum ya kita tunda pembahasan kita. Kalau memang belum, pembahasan-pembahasan di komisi ini akan kita tunda. Kan seperti itu. Supaya kita membahas itu jelas. Alurnya jelas, dokumen-dokumen yang disediakan itu jelas. Ada semuanya. Jangan sampai nanti dalam hal ini pemerintah kota disalahkan karena tidak sesuai dengan RKPD apa yang kita bahas. Sekali lagi saya perlu sampaikan Pak Honda bahwa apa yang ditanyakan Pak Honda prinsipnya sudah masuk. Sudah diterima oleh pimpinan. Update barusan dari Pak Ketua juga sudah. Dan keinginan Pak Honda juga teman-teman agar itu segera dikopi, segera untuk pembahasan, on progress. Sedang dalam proses untuk digandakan. Sehingga mohon bersabar bahwa setelah ini teman-teman masuk di komisi masing-masing bersama dengan OPD. Kami sedang mengupayakan untuk mengejar agar nanti dokumen yang dibutuhkan benar-benar sudah tersedia di meja Bapak-Ibu semuanya. Jadi secara umum saya kira apa yang tadi sudah berjalan, kita tinggal menunggu fotokopinya saja untuk nanti kemudian berada di meja Bapak-Ibu semuanya. Jadi apa yang saya semakan ini adalah berdasarkan informasi dari Pak Ketua, juga informasi dari pemerintah kota. Jadi yang perlu saya petegaskan adalah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah masuk. Sehingga secara legalitas maupun secara administratif dari pelaksanaan paripurna pada hari ini. Dan juga untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya saya kira sudah tidak ada persoalan. Begitu Pak Honda. Ya, karena ada informasi yang berbeda. Saya harap rapat paripurna untuk diskorsik, untuk klarifikasi. Tidak upayakan, tidak mungkin dan sebagainya. Jadi biaya-baya yang berkomenten baik dari Sekretariat Dewan maupun dari eksekutif bertemu kejelasannya seperti apa. Karena ini berbeda apa yang diterima Pak Honda sama yang dijelaskan oleh pimpinan berbeda. Skoring dulu saja, diskors dulu, diklarifikasi. Jadi paripurna tidak untuk telpun-telpunan dan sebagainya. Kita klarifikasi, kita skorsing dulu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, untuk memperjelas saja, mohon maaf saya tidak nambahi, saya tidak apa. Saya keluar ke ruangan, saya tanya ke staff. Dan dijawab oleh staff, katanya baru mau dikirim oleh OPD di pemerintah kota Surakarta. Kita minta yang clear saja lah. Kasian pemerintah kota Surakarta nanti kalau seperti ini. Ini yang benar yang mana informasinya ini. Kan seperti itu. Ada tadi, saya dengar. Dan ada saksinya. Mungkin untuk lebih clear-nya, kita skors 5 menit agar kemudian dari Bapada maupun dari Sekretariat DPRD bisa bertemu terlebih dahulu. Dengan ini rampat paripurna saya skors 5 menit. Terima kasih. Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa.